so guys dan disini kita punya pocket kita akan coba unboxing ini Apple metal digital dengan tipe AC ya jadi bukan untuk DC seperti yang sering kita pakai di motor ini jadi untuk pengganti kalau kita bisa pakai multimeter ataupun multitester tapi keperluannya hanya untuk ngecek dan ngecekannya itu dilakukan secara real time jadi kalau cepat ataupun secara terus-menerus ya bisa menggunakan ini dan ini alatnya cukup sederhana seperti ini saja jadi ini nanti bisa dipakai juga untuk misalkan stabilizer ya sama seperti ini kita bisa menggantinya dengan ini kalau ini analog kan kalau ini digitalnya saja memang ukurannya sedikit berbeda ukurannya sedikit berbeda dan biasanya untuk stabilizer itu beda lagi ya ukuran jadi bisa disesuaikan tapi kalau untuk yang ini dia universal jadi untuk yang ini dia universal dan biasanya digunakan di mana Bang yang biasanya digunakan di stop kontak kita ambil contoh yang ini gila tajam cuy setel kita ambil yang ini kita masukkan ke stop kontak Hai topeng ganti on-off misal dan tring kita bisa mendapatkan voltmeter secara real time ini untuk penggunaannya ternyata kabelnya itu modular alias bisa dibongkar pasang dan kecil ya karena memang untuk alat ini tidak perlu besar-besar kabelnya hanya sekedar mengecek apakah voltasenya sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak ya ini sekitar 120 volt ataupun 230 volt ya jadi ekonomi seperti ini ini kalau tidak salah ada trim portnya juga tapi mana Oh ini nih yang yang sebelah sini Hai Anda ya ini bisa digunakan penyetelannya itu menggunakan obeng ya obeng kecil plus dan disini nanti kita pakai atau pasang dan kita samakan juga dengan apometernya dan juga multimeter Hai jadi kita cukupkan dulu karena kita akan memasangnya Oke guys jadi setelah kita pasang memang dia tidak akurat ya 210 volt ini yang dari semua ini ini untuk tang amper dia deteksinya 218 volt dan ini memang dia agak kurang akurat untuk tang amper karena memang 750 volt ya untuk ininya memang jadi kurang begitu akurat karena memang terlalu tinggi Hai dan ini pun sama dia sedikit lebih tinggi ya barusan dia ada di angka 200 Hai 223 volt Hai jadi memang ini cukup tinggi juga ya untuk yang multimeter satu tetang amper sedangkan yang ini dia 210 volt jelas ini terlalu kecil dan kita sudah memasangkannya ke stop kontak ini tapi pihak yang namanya yang namanya ini cuy kabel ya kabel between dan ya Kenapa kita pakai ini ya salah satu alasannya adalah biar lebih fleksibel tadi saya ingin pasang di stop kontak ataupun UPS ya UPS yang Orion Portek yang sempat kita review tapi kita perlu effort lebih seperti melakukan borfada casing untuk jalur kabel serta setidaknya membuat kotak seukuran ini ya jadi mungkin itu kita lakukan saatnya saya saja so far kita coba putar trim portnya Hai semoga aman kita putar ke kanan malah makin turun jadi ketika kita putar ke kiri dia terlalu besar ya ke kiri dia memperbesar sedangkan yang ke kanan dia memperkecil ya Hai 218 jadi ini kalau 218 ini mirip dengan yang tang amper ya multimeter so far ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi mendeteksi yang namanya tegangan AC ataupun jenis AC ya bukan DC secara real-time secara 24 jam jika kita kreatif sedikit mungkin kita bisa tapokan ataupun tempel juga di sebelah sini ya daerah sini ya mungkin pakai seperti ini pakai double tip ataupun kita pakai klaim apapun itu ya intinya ini bisa kita gunakan dalam banyak aplikasi jadi ini saja memang butuh sedikit penyesuaian dan termasuk penyesuaian pada tegangan jadi walaupun punya ini setidaknya kita harus punya juga multimeter ataupun tang amper yang bertujuan untuk apa bertujuan untuk mengecek tegangan hasilnya berapa nih ya jadi kenapa kita pilih digital juga ya mungkin ada yang bertanya salah satu alasannya karena untuk analog sendiri memang banyak dikatakan jika yang analog itu ataupun yang jarum itu lebih akurat cuman untuk analog dia itu pembacaannya sedikit susah ya maksudnya kita mungkin perlu melihat beberapa menit ataupun secara dekat jadi tidak bisa secara jauh kita melihat yang analog terlebih jika yang analognya itu banyak sekali garis-garisnya jadi mungkin kita akan tertukar antara 219 volt dengan 223 volt kita akan sedikit tertukar sedangkan yang ini biasanya dia langsung ke ukuran dari voltase nya jadi langsung dengan angka jadi walaupun kita bisa melihat dari 5 meter ataupun 10 meter setelah kelihatan ininya kita masih bisa langsung mereteksi oh tegangan ternyata langsung di segini di 220 volt sedangkan untuk analog kita biasanya perlu melihat garis-garis kecilnya ya seperti yang tadi di setapol yang kita angkat tadi ya kan dan jarum-jarum kecil jadi kurang begitu terlihat terima kasih